Siapa sih yang tidak bangga jika klub idolanya dimiliki oleh Sultan Aram? Dendepang oleh dana yang tak terbatas, hingga jaminan juara karena proyeksi squad impian yang tercapai, bukan hal yang tak mungkin. PSG Manchester City hingga Newcastle sudah membuktikan itu. Berbaru, Manchester United yang kini rumornya juga telah diakuisisi oleh salah satu Sultan Aram, semakin menambah persaingan bagi rival abadinya Manchester City. Nah kira-kira, siapa ini di antara mereka yang memiliki kekayaan paling besar? Mari kita bongkar! Bisnis dan total kekayaan Sejasim bin Hamed Al Thani dikabarkan akan segera menjadi pemilik baru Manchester United atau MU. Kekayaan Sejasim pun dibanding-bandingkan dengan harta Sye Mansur bin Jayet Al Nahyan, yang merupakan bos klub rival sekota MU, Manchester City. Media Qatar Awatan mengembarkan keluarga Glaser selaku pemilik MU saat ini sudah menerima tawaran besar yang diajukan Sejasim dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Pihak Sejasim dari Qatar memang sangat serius ingin memiliki MU. Disebut-sebut telah mengajukan penawaran kelima dengan nilai 6 miliar pound sterling atau setara dengan Rp116,5 triliun, untuk mengakuisisi 100% kepemilikan klub Liga Inggris itu dari tangan keluarga Glaser. Sejasim merupakan putra Hamid bin Yassim yang menjadi Perdana Menteri Qatar pada 2007-2013. Hamid bin Yassim Minjaber Al Thani juga pernah memberikan sekitar 2,6 juta pound sterling setara dengan Rp48,5 miliar kepada Raja Charles dalam beberapa pertemuan tatap muka. Uang ini diberikan dengan tujuan disumbangkan untuk amal dan dilakukan dengan proses yang resmi. Sejasim menghabiskan masa mudanya di Inggris untuk memperdalam ilmu dan menempuh pendidikan. Dia pernah belajar di Dorset Inggris sebelum kemudian masuk sekolah militer di Royal Military Academy Sandhurst. Setelah menyelesaikan pendidikan militernya, dia lulus dengan pangkat perwira kadet. Sejasim justru mengejar karirnya di dunia bisnis. Sejak saat itu, Sejasim mulai bekerja dengan berbagai perusahaan dan bank, khususnya sebagai bagian anggota dewan pemilik atau ketua. Dia memilih menjadi anggota dewan di Credit Suisse, salah satu bank investasi terbesar di dunia. Selain menjadi anggota dewan di Credit Suisse, Sejasim juga pernah menjalankan salah satu portfolio investasi milik keluarganya, Almirkob Capital. Dengan pengalamannya di bidang bisnis, Dari Sejasim pun terus berkembang hingga dipercaya menjadi kerman di Qatar Islamic Bank atau QIB seperti sekarang. Bahkan, setelah Sejasim memegang jabatan di Qatar Islamic Bank, perusahaan tersebut pun tumbuh menjadi salah satu perusahaan berharga di tanah Qatar. Selain itu, Sejasim juga memiliki yayasan 9-2 Foundation yang berinvestasi di tim sepak bola, pusat pelatihan, stadion, dan infrastruktur yang lebih luas. Ada pun nama dari yayasan tersebut merujuk pada squad kelas 92 milik Manchester United yang diisi oleh para pemain bintang, seperti Lian Giggs, David Beckham, dan Gary Neville. Menurut Farbis, sebagai keluarga bangsawan Qatar, kekayaan keluarga Sejasim diperkirakan mencapai angka 275 miliar ponseling, atau setara dengan 5.382 triliun rupiah. Sementara itu, kekayaan pribadi Sejasim diperkirakan lebih dari 1 miliar ponseling, atau setara dengan 19,5 triliun rupiah. Sedangkan di sisi lain di klub sang ripal Manchester City, Jauh sebelumnya, nama Sejah Mansur makin melambung ketika dirinya mempunyai antara deretan orang kaya pemilik klub sepak bola. Sejah Mansur bin Jayad al-Nahyan merupakan anggota dinasi Nahyan di Abu Dhabi bagian dari Uni Emirat Arab, yang merupakan putra Sejahid Ibnu Sultan al-Nahyan, penguasa Emirat Abu Dhabi di periode 1966 hingga 2004, dan Presiden Uni Emirat Arab pada 1971 hingga 2004. Sejah Mansur menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Uni Emirat Arab dan Menteri Urusan Kepresidenan. Tidaknya itu, dia juga merupakan Ketua Dewan Pengembangan Kementerian, Otoritas Investasi Emirates dan Dana Pembangunan Abu Dhabi, serta anggota Dewan Perminyakan Tertinggi Abu Dhabi, dan duduk di Dewan berbagai lembaga investasi. Melahir Selebrity Network, kekayaan bersih Sejah Mansur diperkirakan mencapai angka 30 miliar USD, atau setara dengan 452,2 triliun rupiah. Melalui perusahaan rintisannya, Abu Dhabi United Group, Masur membeli Manchester City dengan mahal 1,3 triliun rupiah pada tahun 2007 silam. Tak hanya membeli City, tercatatnya juga pemilik sah beberapa klub seperti New York City yang bermain di Liga Amerika, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City, Turkey, Girona, Sihuan Junior, Mimbai City, Lomsel, SK, dan Estage. Terbaru di musim 2022-2023, Manchester City dibawa asuhan pelatih Pep Guardiola mengukir table winner dengan meraih tropi juara Premier Liga Piala FA dan Liga Champions. Investasinya di Manchester City sukses membuat klub sepak bola tersebut menduduki posisi ke-6 dalam kategori klub sepak bola terkaya di dunia menurut Farbes. Koleksi Kendaraan Seja Simin Hamed Altani ternyata gemar mengoleksi mobil-mobil mewah asal pabrikan otomotif Eropa. Mengoleksi derutan kendaraan mewah sudah menjadi lalap salah satu orang terkaya di Qatar itu. Mengutip Aijan Volstar, derutan seperkari yang ia miliki seperti Bugatti Veyron VTC, Guinness Iron Grey Merch, Ferrari LaFerrari, Lamborghini Centenario Roadster, MC Laren P1, ada juga Mercedes G6x6 AMG, Pegani Hurair Purple, serta Porsche 918 Silver. Sedangkan, raja minyak pemilik The Citizen Saif Mansur juga memiliki berbagai koleksi kendaraan mewah. Contohnya adalah Super Yacht Topaz yang ditempatkan di peringkat 7 sebagai Super Yacht terbesar di dunia dan bernilai 527 juta USD atau setara dengan 7,9 triliun rupiah. Super Yacht ini dikenal karena pernah disewa Leonardo DiCaprio untuk Piala Dunia FIFA 2014 di Brazil. Tidak hanya itu, koleksi mobil mewahnya juga membuat publik terpukau. Ia memiliki 5 Bugatti Veyron, Ferrari 599XX MC Laren MC12, Ferrari F40, Mercedes-Benz CLK GTR, dan Lamborghini Raventon. Nah itulah tadi perbandingan kekayaan Sultan-Sultan Arab pemilik dua klub rival sekota Manchester United dan Manchester City. Tentu saja hal ini semakin menambah keseruan persaingan kedua klub dalam meraih gelar-gelar berkengsi. Menurut kamu apakah The Rich Devils mampu menggeser dominasi The City Sense di bawah asuran pemilik baru? Hmm, kita nantikan aja ya guys. Thanks for watching, have a nice day!